Simak prediksi susunan pemain timnas Indonesia yang kini telah didominasi oleh pemain naturalisasi. Bisa jadi hanya Marcelino Ferdinand, Rizky Rido hingga Ramadan Sananta yang menjadi pemain lokal dalam formasi Sintayong. Diketahui PSSI baru saja merampungkan proses naturalisasi dua pemain muda, Rafael Struik dan Ivar Jenar. Keduanya diproyeksikan untuk agenda pada timnas Indonesia ke depan. Agenda terdekat ialah menghadapi FIFA MESD Juni 2023, di mana Argentina akan menjadi lawan timnas Indonesia. Mulai dari penjaga gawang hingga detik ini masih milik pemain non-naturalisasi. Namun ke depan ada nama keeper berdarah keturunan timnas Indonesia, yang dikabarkan sedang mengurus kepindahan ke warga negaraannya. Ialah Cirrus Margono yang kini menjalani karir abroadnya bersama Panathinaikos Bili Gayunani. Jika benar Cirrus Margono berpindah dari Amerika Serikat menuju Indonesia, maka peran Nadeo Argawinata hingga Syahrul Fadila bakal terancam. Berlanjut posisi back tengah, Sintayong tampaknya telah mengunci pilihannya. Ialah Rizky Rido, Elkan Bago, dan Jordi Ahmad yang berdiri sejajar menjadi stoppar timnas Indonesia. Kerjasama ketiga pemain tersebut pernah terjalin saat FIFA MESD Maret 2023 kontra Burundi. Kegagalan laju naturalisasi Justin Hoopner membawa peluang satu posisi untuk pemain non-naturalisasi. Berlanjut di posisi gelandang tengah, Mark Locke, tampaknya akan mendapat rekan baru. Evergenner yang dapat berposisi sebagai gelandang bisa disandingkan dengan penggawa Persib Bandung tersebut. Jika benar terrealisasi, maka timnas Indonesia memiliki seluruh gelandang dari jebolan Akademi Utrecht Liga Belanda. Sedangkan untuk posisi, wingback akan dihuni oleh Sandy Walsh dan Sainah Patinama. Kedua pemain tersebut akan menggusur posisi Pratama Arhan hingga Asnawi mengkualang. Sandy Walsh dan Sainah Patinama belum memulai debutnya meski telah merampungkan proses naturalisasi lebih dahulu dari gerbong Ivargenner. Berlanjut pada posisi penyerangan timnas Indonesia, tampaknya tetap bergantung pada Marcelino Ferdinand dan Ramadan Sananta. Lino Sapaan Akrab, Marcelino Ferdinand akan menempati penyerang sayap kanan. Sedangkan Ramadan Sananta yang memboyong top skor Seahkamp 2023 akan menjadi striker utama. Namun posisi kedua pemain tersebut bisa disubstitusi oleh pemain naturalisasi senior. Terdapat nama Stefano Lilipali, hingga Iljas Pasojevic yang bisa menggantikannya. Untuk Stefano Lilipali paling masuk akal, karena berkesempatan membela timnas Indonesia di FIFA mesde terakhir. Sedangkan satu posisi tersisa di penyerang kiri, akan diisi oleh Rafael Struik. Terima kasih telah menonton!